Masa penyimpanan dokumen berkategori rahasia, pemerintah Amerika Serikat Saudara membuka dokumen rahasia terkait situasi di Indonesia antara tahun 1963 hingga 1966. Dalam dokumen ini terungkap dukungan Amerika Serikat dalam penumpasan gerakan komunis. Sedikit lagi tabir sejarah masa transisi antara pemerintahan Soekarno ke Soeharto serta periode penuh kekerasan tahun 1965 dan 1966 terkuak. Hampir 30 ribu halaman dokumen dari kedutaan Amerika di Jakarta antara 1964 hingga 1968 yang sudah dideklasifikasi atau tak lagi dianggap rahasia dirilis Pusat Deklasifikasi Nasional, lembaga di bawah Arsip Nasional AS, bekerjasama dengan Universitas George Washington. Ribuan dokumen ini dipindai dan ditampilkan online oleh Tim Relawan Indonesia dan East Timor Documentation Project. Berbagai dokumen ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Pemerintah Indonesia bersikeras peristiwa 65 merupakan konflik horizontal antar masyarakat. Pihak KBRI di Washington DC menyatakan laporan ini bukan sesuatu yang signifikan dan tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral. Kalau dari sisi pemerintah sendiri kita fokus untuk proses rekonsiliasi beberapa pihak juga telah melakukan hal yang sama dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah maupun juga ahli waris atau anak-anak dari yang tergabung dalam forum Selaturahmi Anak Bangsa. Peran AS di Indonesia dalam konteks perebutan pengaruh di masa Perang Dingin ini bukan hal baru. Sejumlah dokumen yang dideklasifikasi sejak tahun 2000 menunjukkan dukungan teknis dan intelijen CIA terhadap Jenderal Soeharto saat itu ketika Washington khawatir Presiden Soekarno masuk ke orbit komunis. Namun ribuan dokumen yang baru dirilis ini merupakan yang terbesar dan paling detail. One thing we still don't have access to and which this collection does not include are the still-secret files of the Central Intelligence Agency concerning its covert operations in Indonesia during this period and its covert support for the army-led campaign of mass murder in 1965 and 1966. We also lack access to many of the still-classified Defense Department files from 1965 and 1966.